Tersangka Beacukai Bojonegoro kabur saat akan mengurus swab antigen dengan surat sehat di RSUD Dr. Kusma Tuban pada Sabtu 10 September. Rencananya tersangka kasus rokok ilegal itu akan dititipkan di lapas kelas 2B Tuban, sebagaimana lokasi diamankan oleh tim Beacukai di kawasan Kecepatan Bancar Juni lalu. Pelaku bernama Abdul Sukur, warga asal Kabupaten Kudus itu datang ke rumah sakit di kawal empat petugas Beacukai menggunakan mobil bernomor polisi S1087 Beki. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Sudar Sono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Sudar. Halo. Iya, halo rekan Sudar. Silahkan dengan informasi Anda. Baik, pada Sabtu kemarin bahwasannya telah terjadi seorang tersangka tahanan Beacukai Bucinogoro kabur saat mengurus surat kesehatan maupun swab antigen di RSUD Dr. Kusma Tuban. Kejadiannya sekitar setengah dua. Tersangka ini dikawal petugas dari Beacukai menumpangi satu mobil yang akan cekor warna silver dengan digampingi empat petugas saat itu. Lalu ketika sampai di halaman parkir RSUD, seorang petugas mendatangi IBD untuk menyanyikan proses surat antigen maupun surat kesehatan. Lalu sisanya petugas lainnya berada di sekitar lokasi mobil, namun untuk tersangka ini aku syukur masih di dalam mobil dalam kondisi tangan terborbol. Menggunakan borbol tis atau borbol plastik. Entah apa yang menjadi penyebabnya tiba-tiba tersangka ini berontak lalu memacu kesehatan mobil untuk kabur. Hingga saat ini belum tertangkap. Sedangkan ke sore harinya itu mobil ditemukan di kawasan Desa Kapu, di Kecamatan Meraura, di area persawahan ditemukan oleh warga sekitar. Saat ditemukan mobil sudah tidak ada, software-nya alias pelaku ini sudah tidak ada. Namun hanya ditemukan dokumen-dokumen mengenai kasus juga maupun ada longtunan sekitar 2 juta. Nah, hasil dari konfirmasi kaset daskrim, AKP M. Bananta juga memenarkan kejadian tersebut dan saat ini telah dilakukan penyelidikan terkait kaburnya tersangka tersebut. Sedangkan dari pihak PSP sendiri, menyatakan Abdul Syukur ini diamankan di area atau kawasan Kecamatan Menter. Dengan kasusnya itu peredaran rokok illegal sekitar 1 juta batang. Untuk perugian negara mencapai di kisaran Rp 400-500 juta. Tersangka juga dicerat dengan undang-undang sekitar, ancaman didana minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Terima kasih, Rekan Sudarsono, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!